Selamat datang di OTW, obrolan tiap waktu. Makanya kalau ada waktu kita ngobrol. Kalau gak ada waktu berarti kamu gak ngobrol. Eh, sekarang tanggal 25 ya gak sih? Waktunya gaji ya? Cek dulu ya. Cek dulu deh. Lapor Pak. Obrolan tiap waktu. Bumpar janji. BTS. Salah transpor tuh. Salah transpor tuh. Kikirin ke gue lagi gitu mah. Tau ya. Alhamdulillah ya. Biasa kalau gaji pertama. Lu yang keingetan buat lu kebeli apa? Kalau gaji pertama. Gaji pertama pasti buat orang tua dulu. Orang tua pastinya biar berkah kita. Bener. Jangan langsung foya-foya. Kalau punya gaji tabung. Betul. Begitu baru foya-foya. Nah sama aja dong Kiki. Kiki, Kiki. Eh tapi kalau ngomongin duit pelan-pelan aja ya. Gak apa emang ya? Gak enak sama temen saya yang ini. Gak apa emang? Abis banyak tapi gak menang. Ya. Aneh ya katanya mau datang. Ada ke lu sana nih. Eh ada gue. Eh ada gue. Eh ada gue. Eh ada gue. Sehat apa. Wih. Apa nih ST Pak Dewan. ST Pak Dewan. ST Pak Dewan. ST Pak Dewan. Manisnya gula batu bukan manis ubar janji. Wow. Ini tehnya beda. Teh apa tuh bu? Teh yang ini gak pengen bikin dicium. Pengennya? Teh sosor. Iya. Ada. Ada teh yang bikin baso jadi sedap. Apa tuh? Tetelan sapi. Tetean. 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 Aneh kenapa namanya kopi. Eh kopi apa. ST Pak Dewan kenapa? Satu kan memang kemarin kan gagal jadi Dewan. Jadi mumpung lagi Pak Erel. Iya. Ada ruko kosong. Kenapa kita manfaatin. Pintar. Itulah orang Indonesia harus berpikir cepat. Weee. Ini padahal. Sayang banget loh Mil. Kualitas otaknya seperti ini. Sayang banget rezekinya gak nyampe jadi hebat. Tapi gak apa-apa gak perlu disesali. Yang penting kita bersyukur aja. Betul. Kan perhitungan masih berjalan. Karena kan cuma 11 bu. Nyampe 13 ribu aja. Berapa lantai lagi sebenernya. 11 suara. 11 suara. Baru nambah satu tadi. Kayaknya itu kayaknya orang. Itu 11 orang. Iya. 11 orang kayaknya pengen main bola. 11 suara. Kemarin 10 orang disangka nomor Messi. Hahaha. Gue. Weh. Weh. Apa-apa. Yang masak pakai sambal ini udah uangnya. Hahaha. Saya ganteng aku lagi masak. Ini masak. Tapi kita harus tetap support dan apresiasi. Pastinya. Makanya mungkin sekarang Mbak Dede. Video kali kali. Temen-temen yang juga nyalai kemarin. Iya. Bo. Ini kalau saya video kalau orang-orang. Sangkanya saya mau minjem duit. Hahaha. Apalagi ke Pak Deni. Oh gitu. Coba Pak. Pak Deni Cagur sama Bang Vicky. Iya. Pak Vicky CWA dimana kagak dibalas. Pak Deni dulu Pak Deni berarti. Kalau Pak Deni cepet balasnya. Iya. Sekalian. Pak Vicky mah gak dibalas. Gak dibalas. Belum jadi aja sombong. Assalamualaikum Pak Dewan. Nah yang ini jadi nih. Pak Dewan Assalamualaikum. Ada yang mau ngomong. Nih. Pak Deni. Pak Deni harus syuting situ. Bahwanya kemari. Ribet banget orang-orang ya. Ini si Pak Dede mau ngucapin selamat. Pak Deni selamat ya. Terima kasih. Walaupun ini masih menunggu deh. Selamatnya mungkin terlalu cepat. Tapi Kiki sama Diki tolong jagain. Takutnya temenku stres itu. Hahaha. Iya. Kalau mau ngomong berapa. Hahaha. Hahaha. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pak Diki. Aduh. 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 Aduh sehat. Berapa? Tiga. Aduh. 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 Gua kaget ya di telepon. Gua lagi browsing-browsing berita. Terus apa berita aja. Ada caleg stres. Iya. Ada. Udah jual dua mobil. Iya. Suara cuma sebelas. Iya. Oh. Iih banget. Cuma belum stres. Iya gitu. Aduh. Ponakan gua aja ada empat belas. Silai lagi. Suewan. Apa jumlah. Apa jumlah. Apa jumlah. Ponakan gua masih kalah. Pada ini empat belas. Iya. Iya. Pak minum ini Estefa Dewan. Wah. Estefa Dewan. Aduh. Ini karena gagal nyala akhirnya bikin usaha. Udah dia sekarang dagang. Dagang. Tapi gak pakai gerobok pak. Pakai? Pikul. Iya. Makasih ya deh. Kalo. Kalo Pak Dini kira-kira kasih semangat buat. Bang Dede apa nih. Bisa menapaki hari dengan bucak lagi. Kalo pasti ngawang tuh. Kayak. Tapi kan ini belum akhir deh. Belum akhir. Yang patau sebelas itu baru dari dua TPS. Setelah ke. Semuanya kan ada 500. 500 ya guys. Setelah semuanya tercatat pasti. Tiga belas lah. Gak usah nungguin. Gak usah nungguin. Gak usah nungguin. Gak usah nungguin. Masih kalah juga. Gak usah nungguin. Gak usah nungguin. Masih yakin. Bahwa di akhir penyuntung nanti Dede akan dapatkan. Gua sih selalu yakin. Gua selalu yakin. Gua selalu yakin. Bahwa Dede bisa. Bisa apa pak? Bisa setres. Orang. Udah tetap ya punya musah ini alhamdulillah. Udah ada ini deh. Iya pak. Udah ada bisnis ya. Iya pak. Saya udah syuting lagi ya. Iya pak. Makasih banyak ya. Saya mau kerja lagi. Kerja lagi. Bantuin balikin modal. Makasih ya. Makasih. Makasih. Kasih tau Surya. Dede bikin tes Pak Dewan gitu. Oh gue tawar-tawar kita. Makasih ya. Makasih ya. Makasih pak Denny. Makasih pak Denny. Pak Denny udah. Bang Vicky. Video call. Bang Vicky coba. Ini bang Vicky padahal gak minta Dede gak diangkat ya. Iya. Coba. Ah itu dia. Assalamualaikum. Pak lagi dimana. Iya kenapa sih. Bang Vicky. Liwana. Liwana ketua. Hei ketua. Ini ketua saya nih. Assalamualaikum. Warah. Ihh. 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 Gak usah nangis. Ihh. 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 Kenapa nih. Kenapa nih. Kenapa. Tentu sekali. Ini baru pertama kali ketemu setelah hasil Dari hitungan suara Ini udah hubungin Pak Vicky Udah berapa kali ya Memang belum ketemu jalannya Abis ngawal suara kita kan Di semua kecamatan Kelurahan TPS-TPS Kita jalankan lah Petarung yang baik itu Tidak pernah mengenal keluhan Atau apapun yang kita hadapi Kita harus jalan terus Dunia tidak memaksa kita untuk berhenti Kita harus terus menatap Sampai kita tak tahu akan yang pasti Mungkin inilah cerita tentang kondisi dari negeri Yang tak tahu lagi akan kemana Tujuan tak pasti Tapi senggahnya dari sini kita belajar Bahwa menjadi pemenang harus kalah dulu Sampai kau bisa menang nanti Tak ada lagi logika bisa kau pikirkan Dengan mata dan cerdas terbuka Inilah sebuah gambaran dalam kehidupan Ada yang menang kalah semuanya Jadi bahkan tertawa dan kesedihan Jangan pernah menyerah berhenti di satu sisi Tetaplah bangkit menjadi pemenang Apapun situasinya Karena pemenang sejati tidak pernah kenal Dan tidak pernah menyerah untuk menghadapi hari esok Dan akan datang Dewanku ini Bukan Dewanku ini Dewanku ini Hebat kayak foto Luar biasa Dek kalau kalah jualan kopi Saya laksanain Dek Lu mau ikutin Ketua saya saya harus patuh sama perintah dia Ini gini pasal aja Dia mesti nganjurin begitu Dek lu kalau kalah bikin dengan kopi Dia ketau Bapak bener gak? Itu bener-bener gila ngomong gak? Nih dapet kopi maker dek Nanti kalau kita kalah Kamu jangan lupa jual es kopi Nanti jual jus Satu lagi jual apa pak? Satu lagi Tapi jujur nih ya Jual lawakan Jual lawakan Ya acara komedi atau apapun bentuknya ya Tapi dari hati kecil saya Saya mau nyampaikan Saya yang sedikit banyaknya Beban moral lah Terhadap Dede Sunandar Keluarganya Dan semuanya lah Ya saya pengen Supaya dia sebenarnya Bisa sukses di pemilih DPRD ini kan Dia ditandemkan dengan saya Ususnya di Dapil Lima DPRD kota Itu kecamatannya Bekasi Barat dan Pondok Gede Ya udah banyak berjuang Udah apapun gitu Tapi Ya kita masih proses hasilnya Andai kata gagal Memang berat gitu loh Tapi Kalian harus luar biasa Saat kalian Akan ada di dalam pertarungan Maka harus menyiapkan dua mental Jangan jumawa apabila kau ditentukan sebagai pemenang Dan jangan berkecil hati Apabila Tuhan menakdirkanmu kalah Betul Ini SDD SD Padewan SD Padewan Bagus Inspiratif Siapa tau jadi Dewannya tidak berhasil Tapi SD nya ini bisa berhasil Luar biasa Cium tanganmu lu kayak anjeng Apalagi Nanti kan kita bakal ada program makan gratis Minumnya SD Padewan Boleh masuk Masuk ya Minimal program makan gratis kan banyak pendor-pendor Salah satunya pendor yang juga pernah kalah aja loh Ditarik Terangkul lagi Terangkul Terima kasih Kiki juga Terlalu dekir semuanya Dede Tetap ya Jadi pribadi Kuat-kuat terakhir untuk Dede mungkin ada Jadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain Air matamu sudah terlalu Banyak untuk keluar untuk mereka Jadi Dede jaga kesehatan Sehat selalu buat anak-anak semuanya Amin Saya mau pamit dulu Bapak mau kemana? Saya udah capek ke TPS Sekarang saya udah gak mau lagi ke TPS Saya mau ke KUA lagi Oh iya Pelot sonok Pelot sonok Lah jalannya aja udah geliru Apalagi Lawak-lawak Ya ampunen Udah di sini Tapi aku seneng loh Circle pertemanan dia Supportive Tetap sayang apapun yang terjadi di luar sana Mereka tetap sayang sama Dede Meskipun gak ke DPR Tapi DPRnya ke dapur aja Jangan kemana-mana tetap di OPPOL Yang waktu Selamat menikmati